Pemirsa tradisi Perang Saru juga meresahkan masyarakat Kota Jambi. Beraksi selama tiga malam selama Ramadan, Polresta Jambi akhirnya mengamankan puluhan pemuda yang terlibat dalam aksi Perang Saru ini. Polresta Jambi mengamankan 37 orang pemuda yang melakukan teror dan ancaman. Di antara mereka yang diamankan paling banyak merupakan para pelaku tradisi Perang Saru yang semakin mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat. 37 anak muda tersebut terpaksa dibawa ke kantor polisi karena sudah menebar teror sejak malam pertama Ramadan di Kota Jambi. Selain Perang Saru, gerombolan anak muda ini juga diduga kuat terlibat dalam kelompok geng motor. Alhasil, ada 15 unit sepeda motor yang diamankan dan barang buktikan saru serta senjata tajam. Kapolresta Jambi menegaskan tradisi Perang Saru merupakan tradisi yang tidak baik dan mengganggu ketertiban masyarakat. Gangster, 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 Lokasi Timpang Kawan, Timpang Lamu Merah, Gangster, Pak Polisi, tolong Pak. Selama Ramadan ini sudah berapa kali kejadian? Kalau itu anak polisi ya? Sudah itu sejak kuasa pertama sampai dengan kuasa ketiga sudah tiga malam berkurut-kurut yang sudah terhasil kita kemakan untuk kendaraannya ada 15 kendaraan. Kemudian pelaku anak yang tidak butuh terlibat sudah 37 orang dulu. Ternyata satu pemicu atau ada pemicu beda-bedanya? Sudah ada. Doli Maulada, Jambi TV